Pemerintah Provinsi Jawa Timur memberikan bantuan makanan siap saji dan alat pelindung diri kepada korban banjir di Kabupaten Sumeneb. Hingga Jumat siang, banjir di Sumeneb mulai surut dan warga mulai bersih-bersih. Petugas BPBD Kabupaten Sumeneb dan Provinsi Jawa Timur tengah sibuk mengemas bantuan berupa masker, hand sanitizer, makanan dan lauk pauk siap saji di Balai Desa Nambakor, Kecamatan Saronggi, Kabupaten Sumeneb pada Jumat siang. Bantuan ini akan disalurkan kepada 33 kepala keluarga di Desa Patean, Kecamatan Batuan, dan 32 kepala keluarga di Desa Nambakor, Kecamatan Saronggi yang terdampak banjir sejak hari selasa lalu. Distribusi bantuan dilakukan dengan cara mendatangi satu persatu rumah warga yang terdampak. Bantuan alat pelindung diri diberikan agar warga tetap menerapkan protokol kesehatan meski terdampak bencana alam. Karena sekarang situasinya pandemi COVID-19, kita memberikan bantuan masker sama hand sanitizer. Jadi kami mengharapkan bantuan masker dan hand sanitizer ini bisa digunakan oleh masyarakat walaupun tertimpa kebenaran bencana banjir. Yang kedua kita memberikan makanan tambahan gizi dan makanan laupau. Laupau di dalamnya ada tiga jenis variasi. Banjir yang merendam rumah warga sudah surut. Sebagian warga mulai membersihkan sisa lumpur karena air sudah tidak mengenangi emperan rumah mereka. Namun ratusan sawah hingga saat ini masih terendam. Dipastikan semuanya gagal tanam akibat bibit padi yang ditanam membusuk. Nurhalis Kompas TV, Sumeneb, Jawa Timur